Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Selamat pagi pemirsa salah desain proyek LRT Jabodebek yang diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN menuai perbedaan pendapat antar pejabat pemerintah Aksi saling bantah menunjukkan komunikasi dan koordinasi yang buruk di kalangan elit pejabat publik yang bisa berdampak lunturnya kepercayaan masyarakat konsertensinya masyarakat bisa menolak kebijakan pemerintah yang sebenarnya bermanfaat pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 12 Agustus 2023 dengan tema Blunder Isu Salah Desain LRT bersama saya Kevin Egan Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100 dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan anggota dan redaksi Media Group Kania Sutisna Winarta Mbak Kania, selamat pagi Mbak Kania Selamat pagi ya Gans Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai LRT Mbak Kania seperti biasa kita akan berdiskusi mengenai sejumlah topik-topik hangat yang ada di harian Medi Indonesia pada hari ini kalau kita mau beralih ke transportasi publik kan harus tersedia ya Mbak ya kita sekarang mau berbicara mengenai tema kita pada hari ini transportasi publiknya sudah ada nih paling tidak semoga bisa diharapkan bisa membantu untuk masyarakat mau menggunakan transportasi umum, transportasi publik yaitu LRT tapi sayangnya Mbak Kania ada yang mengatakan bahwa ini merupakan salah desain yang berbicara itu bukan orang sembarangan Mbak Kania itu adalah Wakil Menteri BUMN nah ini bagaimana kemudian ketika ada pejabat begitu kalangan kementerian mengatakan ini salah desain ini kan efeknya kemana-mana ya Mbak Kania? efeknya kemana-mana dan saya yakin dengan rekam jejak ya paling tidak ya dari Sangguamen yang juga saya kenal baik begitu seorang profesional bangkit profesional ketika kemudian melemparkan diskursus begitu ya artinya ada kritikan dalam tanda kutip yang kemudian akhirnya memicu saling bantah antar menteri dan lain sebagainya tentunya ini sangat disayangkan karena proyek strategis nasional yang telah lama ditunggu ini dicanangkan sejak tahun 2015 melalui Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi tentunya sebagai muda transportasi alternatif ini sungguh ditunggu-tunggu ketika kemudian ada masalah kemancetan yang sampai dengan sekarang ini masih belum bisa teratasi dengan baik apakah bisa membantu mengurai kemancetan? lagi soal polisi udara tadi yang menjadi masalah tambahan di Ibu Kota tentunya LRT ini sesuatu yang sangat ditunggu tapi ketika seorang woman membuka tabir tentang kesalahan desain yang akhirnya menuai saling bantah ini yang kemudian kita lihat seharusnya mereka padu gitu dalam komunikasi ya jadi kita terlepas dari spesifikasi teknisnya gitu ada perdebatan tentang long span yang membuat kereta itu harus menurunkan kecepatan pada lengkungan tertentu padahal keretanya ini adalah kereta otomatis tanpa masinis dan lain sebagainya tentunya para pakar yang lebih paham namun yang perlu digarisbawahi yang terpenting adalah memastikan bahwa proyek ini nanti dalam pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar dan juga nyaman bagi masyarakat penggunanya begitu itu termanya sih jangan kemudian malah menimbulkan pertanyaan jangan-jangan memang ada masalah karena kalau melihat dari rekam jejak sawamen yang saya kenal baik itu seharusnya ketika kemudian beliau melontarkan pernyataan seperti ini jangan-jangan memang tidak ada komunikasi yang tidak tersampaikan begitu ya di kalangan internal bahwa dikatakan ini sebenarnya adalah bagian dari diskusi internal bahwa ini adalah bagian dari evaluasi pelaksanaan program ini tapi saya yakin maksudnya adalah baik untuk memastikan proyek ini terlaksana dengan baik dan agar segera kemudian masalah ini juga diurai begitu ya dipastikan komunikasi kepada publik padu agar kemudian masyarakat juga tidak jadi ragu untuk menggunakannya padahal ditunggu-tunggu ya setidaknya artis yang kemarin mencoba tampaknya gak ragu ya kelihatannya bahagia kelihatannya bahagia ya ketika diajak sama Presiden Jokowi dan memastikan begitu nanti dalam penggunaannya itu juga memastikan jaminan keselamatanannya ketika Presiden juga para artis ini menggunakan LRT seperti kita lihat karena dalam tahap uji coba itu seharusnya ya kemudian dicari gitu ya kalau misalnya memang masih ada masalah dikoreksi jadi saat ketika diluncurkan karena kalau tidak salah tanggal 26 Agustus ya kemarin sudah disampaikan oleh Presiden gitu akan dioperasikan untuk memastikan bahwa semuanya itu yang masih perlu dikoreksi tuntas di tahap uji coba jadi kesempurnaan itu harus ada pada saat kemudian LRT ini harus sudah betul-betul aman diluncurkan ya untuk masyarakat pengguna yang tentunya sangat membutuhkan saat ini karena nanti penggunanya bukan artis-artis dalam sehari-hari mbak itu pengguna untuk berangkat ke kantor begitu kan mungkin juga jumlahnya jauh lebih banyak dari luar Ibu Kota Jakarta dari Bogor Bekasi Depok dan lain sebagainya betul oke baiklah kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini pemirsa inilah editorial Medonesia Blunder Isu Salah Desain LRT Blunder Isu Salah Desain LRT pejabat di pemerintah kembali membuat pernyataan kontroversial ke publik Wakil Menteri BUMN Kartika Wirio Atmoja mengungkapkan borok proyek LRT Jabodebek dari stasiun Haria Mukti di Cibubur Depok menuju stasiun Duku Atas Tiko panggilan akrab Kartika menyebutkan sebagian proyek tersebut salah desain terutama di long span atau jembatan lengkung bentang panjang kalau lihat long span dari Gatot Subroto ke Kuningan kan ada jembatan besar itu sebenarnya salah desain karena dulu adik karya sudah bangun jembatannya tapi dia enggak ngetes sudut kemiringan keretanya kata Tiko pernyataan Tiko yang mempunyai latar belakang akuntan ini sontak membuat kehebohan di kalangan elit pemerintah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga ikut bertanggung jawab dalam proyek transportasi langsung menegaskan bahwa proyek LRT Jabodebek sudah dibangun dengan hati-hati serta mengutamakan aspek keselamatan bahkan Kemenhub dalam proses pembangunannya juga melibatkan konsultan internasional untuk menilai hasil pekerjaan di proyek LRT Jabodebek Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono yang biasa menangani berbagai proyek konstruksi pun ikut angkat suara baginya desain long span yang membuat LRT yang akan melintas harus melambat hingga 28 km per jam dari kecepatan normal 80 km per jam masih masuk dalam koridor keselamatan transportasi jembatan lengkung tersebut sudah lulus uji Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan atau KKJTJ yang berada di bawah Kementerian PUPR akibat aksi bantah-berbantahan ini Presiden Jokowi Dodo pun mencoba meyakinkan publik dengan turun langsung melakukan uji coba LRT sebanyak 4 kali Jokowi Dodo meminta jangan mencari-cari kesalahan terakhir Jokowi Dodo mengajak sejumlah aktor dan artis demi memastikan diterapkannya aspek keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian LRT Jabodebek hingga diresmikan pada 26 Agustus 2023 proyek LRT merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN unggulan yang dirintis pembangunannya sejak 2015 rencananya tarif LRT Jabodebek yakni 5.000 rupiah untuk 1 km pertama dan selanjutnya masyarakat dikenakan 700 rupiah setiap kilometer berikutnya Sesungguhnya beda pendapat antar pejabat pemerintah mengenai sebuah kebijakan merupakan hal yang wajar Namun situasi ini sebaiknya tidak terjadi ketika kebijakan tersebut sudah diimplementasikan Kalaupun memang ada perbedaan seharusnya para elit membicarakan persoalan tersebut di lingkup internal dan tidak mengumbarnya ke publik Publik tentu masih ingat pada awal datangnya pandemi COVID-19 sejumlah menteri di bawah Jokowi Dodo membuat pernyataan yang justru membuat publik menjadi panik Akibatnya Jokowi Dodo setidaknya sebanyak 3 kali sepanjang 2020 menegur semua jajarannya terkait dengan buruknya komunikasi mereka kepada publik Teguran ini sekaligus menunjukkan kegecewaan Jokowi Dodo akan kemampuan komunikasi terhadap publik yang dilakukan jajarannya Suka atau tidak suka Komunikasi yang buruk antar pejabat tinggi pemerintahan menandakan tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi diantara para stakeholder Dampak dari komunikasi yang buruk bisa menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap elit pejabat publik termasuk juga pemerintah Konsekuensinya masyarakat pun bisa menolak kebijakan pemerintah yang sebenarnya bermanfaat bagi kehidupan mereka Dalam isu long span LRT ini tidak tertutup kemungkinan masyarakat berpikir dua kali untuk menggunakan moda transportasi ini Apalagi rencananya LRT ini tidak menggunakan mesinis seperti kebanyakan pengoperasian kereta di Indonesia Konsekuensinya upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan moda transportasi masal demi mengurangi kemacetan dan polusi menjadi sia-sia alias gayung tidak bersambut Karena itu para elit di pemerintah seharusnya sadar bahwa komunikasi merupakan salah satu kunci dari tercapainya sebuah tujuan kebijakan Tanpa komunikasi dan sharing informasi yang baik sebuah perencanaan dan eksekusi kebijakan terancam tidak bisa berjalan optimal Sayangnya komunikasi yang dilakukan para bawahan Joko Widodo seringkali tidak dapat menjangkau publik dengan tepat bahkan tidak jarang berakhir blunder Seharusnya isu salah desain LRT segera diselesaikan pemerintah tak elok sesama pembantu presiden berbantahan di ruang publik Sampai ke pendapat Anda Anda bisa kontak kami di nomor telepon interaktif di nomor 021-583-9900 kami akan kembali usai jadwal berikutnya Terima kasih Pagi kan Terima kasih atas waktunya Mas Abah Mas Abah kita bahas dulu mengenai pernyataan wakil menteri BUMN ya menurut Anda apakah pernyataan mengenai LRT Saladisan itu merupakan blunder? Enggak begini LRT itu dibuat oleh INKA ya badannya dan boginya yang jelas tetapi pengelapan elektronik hidrolik dan sebagainya itu beli merakit dari banyak banyak vendor saya gak tahu dari awal sudah saya ingatkan bahwa hati-hati kalau beli dari multi vendor itu koneksinya menjadi sulit nah itu mungkin yang terjadi mungkin saya sejak 2016 tidak lagi ikut-ikutan pengawasi LRT ini nah jadi kemungkinan itu yang terjadi sehingga ketika harus digabungkan atau dikonekkan dengan sinyal sistem sinyal yang dibikin oleh PT LRT itu juga sulit karena beda bayangkan kalau software atau apalah sistem yang beda sumbernya beda otaknya digabungkan jadi satu kan tidak mudah mungkin bisa tapi menjadi ruwet ini yang membuat juga salah satu jadi lambung Mas Abah tapi dalam perencanaan awal itu apakah memang sudah direncanakan dengan baik mengenai long span itu yang diributkan yang dikatanya salah desain itu memang sudah ada itu sih sudah karena itu kan proyeknya Adikarya Adikarya itu punya tagian yang kalau anda tonton tiang-tiangnya masih ada di kuningan di belakang DPR itu lalu diusurkan ke DPR kebetulan saya hadir dengan wamen waktu itu diusurkan di gubernur waktu itu Pak Jokowi untuk bikin LRT Bogor dan Bekasi oke nah long span itu kenapa begitu karena kalau tidak di lengkungnya dikecilkan begitu dia akan menabrak jalannya jalannya pathway di Jatuh Suproto lalu di kuningan akan menabrak kedutaan-kedutaan itu itu urusannya panjang dan mahal nah itu yang dibuat long span itu ini menurut teman-teman ahli konstruksi ya itu sudah ya itu optimalnya seperti itu kan dapat penghargaan juga kalau kereta harus pelan ya harus pelan karena tadi lebarannya lebar lebih lebar kemudian kalau kita naik mobil pun kan kalau dikungan harus mengurangi kecepatan buat saya tidak masalah itu jadi memang gak ada pilihan begitu memang harus bentuknya seperti itu begitu ya iya iya karena adik area maunya sesuai dengan jalur yang dia punya di kuningan itu yang di jisi kanan kalau dari selatan itu kan masih ada tiang-tiang yang bisa bagun itu tiang jemuran itu nah jadi diambil di median jalan kalau ambil median jalan ya itulah optimalnya begitu tapi dari segi keamanannya bagaimana masap-apakah memang betul-betul sudah dijamin aman-aman saja yang penting saya lebih konsen aman-aman dari sistem softwarenya itu saja driverless itu di kita belum pernah ada dan itu hati-hati menurut saya dengan awal yang kurang baik ini saran saya gak usah tanpa pengemburi gaya-gayaan gak usah lah biar aja masini duduk di situ tapi mas Abam kalau misalnya memang sudah betul-betul aman sudah dikaji sejak awal lalu kenapa kemudian ketika sudah terbangun semuanya begitu di ujungnya malah wakil menteri mengatakan ini salah desain ini kan ada politik ini kan ton politik biar salah kayak lo gak tau aja ya sih memang ini tadi saya katakan harusnya berkomentar gitu itu level menterinya karena sekarang Siko dengan menteri berhubungan menteri PUPR kan levelnya beda ya karena wamen itu tidak hadir di tempat kabinet harusnya barang-barang beginiannya harus dilapatkan di kabinet lah tapi kekurangan-kekurangan tadi sudah kita ingatkan oleh tim oversight komite tahun 2015-2016 masih banyak hal lagi yang yang kami khawatir terus sedang tetapi ya kalau pemerintah maunya itu ya silahkan hanya harus diawasi soal keselamatan tadi ketika belum selamat jangan coba-coba dioperasikan jangan buru-buru jangan bilang cepat-cepat-cepat jadi seharusnya pernyataan salah desain itu untuk kalangan internal tidak untuk publik itu menurut Anda ya harusnya begitu karena barangnya sudah jadi saya nggak tahu yang dimaksud salah salah konstruksi apa saya nggak berapa komentar karena saya bukan dari konstruksi atau desain jadi itu apanya kalau dilihat long span itu ya itu optimalnya sudah begitu kalau desain keretanya ya dari awal kita sudah ingatkan karena desain kereta Inca yang di LRT Palembang juga bermasalah kan karena itu ya apa relnya juga aneh mengikuti kontur jalan sehingga bunyi keret-keret-keret sampai sekarang tidak bisa hilang jarak 23 kilo 60 menit itu kan juga sudah lebih parah lagi nah ini masih lumayan ya begitulah kata Presiden kan kita masih belajar ya nggak apa-apa pesan saya hati-hati pengoperasiannya lebih baik dengan masinis duduk di depan di setiap mengemudikan itu daripada melepas pada sistem yang sebetulnya kita belum juga yakin ya mas apa melihat mengenai dampak apa yang dikatakan oleh Wakil Menteri BMN sekarang kedepannya ini bagaimana kemudian membangun komunikasi kepada publik yang baik bagaimana cara kemudian meyakinkan publik untuk mau menggunakan LRT ini kedepannya nanti ya damage has been done ya sudah terjadi jadi masyarakat juga was-was sehingga ini perlu komunikasi yang baik karena begini LRT Jabodepik itu adalah kalangan menengah atas penumpangnya karena dia ada di sisi kalau Jagorewi sebelah kiri dari sini gitu kan kemudian yang itu ada juga di kanan itu ada perumahan-perumahan menengah mewah jadi kalau LRT itu pangsanya adalah orang yang punya kendaraan pribadi jadi TOD-nya untuk pengelola LRT bukan membangun apartemen dan sebagainya tetapi parkir gratis karena orang-orang itu pasti punya kendaraan dan lebih baik naik mobil di satu jam sebuah jam daripada harus menangkan LRT terus parkir mobilnya bayar atau harus jalan kaki dan seterusnya jadi menurut saya dioperasikan tetapi sekali lagi safety harus nomor satu pastikan untuk itu saya sarankan harus ada masinis saja jangan gaya-gaya drive-load karena kalau ada orang di situ kalau ada masalah bisa cepat ditangani sekali lagi tolong pakai masinis saja baik Mas Sampam terima kasih terlari bersama kami di Editorial Media Indonesia selamat pagi Mas Sampam bersajar kemana-mana kami akan kembali bersajar berikutnya Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa kembali bersama kami di editorial media Indonesia pemirsa di segmen ini kami mulai menerima penafon dari Anda yang pertama ada warga Bogor Jawa Barat mungkin saja ini merupakan calon pengguna LRT ada Pak Solahudin Pak Solahudin selamat pagi selamat pagi silahkan Pak Solahudin ini ibarat bermain musik wamen BUMN ini palet harusnya seorang wamen bicara yang jauh lebih apa lebih teknis tapi memang saya maklumi karena dia basicnya dari seorang akuntan sementara yang dia bicarakan adalah masalah teknis saya yakin yang namanya desain itu itu sudah di uji sedemikian rupa sudah dibuat yang namanya prototipe baru dituangkan dalam bentuk yang sesungguhnya oleh karena itu ketika dia berbicara ini salah desain saya pikir yang salah itu dia dia gak ngerti soal yang namanya konstruksi yang namanya jemba apa long span itu itu kan ada rumusannya ada lengkungannya berapa kemiringannya berapa makanya saya sebagai orang teknik sivil ini bentuk pelecehan bagi kami para engineer karena yang bicaranya itu seorang wamen yang seharusnya menyejukkan semua dan kami para pengguna atau calon pengguna yang ini nyaman dibuat tidak nyaman dan ini membuat ya kegaduhan oleh karena itu perlu juga dievaluasi ini ibu wamennya ini jangan sampai tadi yang saya bilang di awal pals jadi dia seharusnya seorang beking vokal yang bagus malah justru mengambil alih mikrofon dari seorang vokalis yaitu menteri yang sekarang sibuk merusin sepak bola ya jadinya seperti ini ya gitu baik jadi Pak Solodin tidak akan ragu begitu untuk mau menggunakan LRT nanti ya tidak saya akan menggunakan LRT itu karena ini adalah merupakan kebanggaan bagi kami dimana sudah lama ini menjadi cita-cita atau harapan kami bahwa Indonesia harus memiliki transportasi yang berbasis rel yang aman dan nyaman oke baik terima kasih Pak Solodin dari Bogor Jawa Barat kita ke penampuan kita berikutnya dari Jambi ada Pak Ramadhan Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Metro Assalamualaikum Wurahmatullahi Baratuh Waalaikumsalam jadi orang-orang yang kecil seperti tinggal di dusun dan di desa ini kebijakan publik yang diambil oleh intelektual yang diamanahkan untuk mengambil suatu kebijakan publik tentu publik masyarakat di bawah ini mengharapkan kenyamanannya maka informasi sekecil apapun perbedaannya jangan sampai bocor diketahui oleh halayak ramai dan ini sesuatu yang aneh di negeri kita ini kalau kita melihat kebijakan-kebijakan publik dari tingkat kabupaten provinsi dan pusat itu memang masih banyak yang harus kita perbaiki kelihatannya masyarakat hanya senyum-senyum dan ketawa-ketawa kecil saja melihat kebijakan-kebijakan itu yang kebanyakan ada sebagian itu bukan kebanyakan ada sebagian yang tidak menguntungkan masyarakat seperti contoh yang hari ini satu orang saja bicara kebijakan publik itu tentu ini khawatir saya yang dananya begitu besar ada seorang wamen berkomentar ini sangat kenderaan umum seperti ini tentu ini harus diperbaiki oleh negara ini untuk kedepannya kebijakan publik harus matang baru dilemparkan ke publik karena publik yang menikmati itu terima kasih metro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ramada selanjutnya ada Pak Peter dari Palu Pak Peter selamat pagi selamat pagi Pak jadi saya sama dengan penelpon pertama saya ini orang teknik sipil saya pensiunan dosen saya pernah mengajar jalan rel atau jalan kereta api kalau berbelok di suatu tikungan itu namanya ada gaya sentrifugal yang bergerak menjauhi titik pusat lingkaran jadi karena kalau R atau jari-jari suatu tikungan itu kecil kecepatannya harus kecil kalau R nya besar harus besar juga kecepatannya bisa besar tetapi yang menjadi masalah itu L arti itu ada kan gedung-gedung yang tinggi kita kan tidak mungkin menabrak gedung-gedung yang tinggi makanya harus dikecilkan R nya kecepatan harus dikasih diturunkan kalau tidak terguling karena gaya sentrifugal itu itulah gunanya nanti ada superelevasi dan lain sebagainya jadi saya menyesali Pak Amen yang bukan orang teknik sipil berbicara terkait dengan hal yang teknis mengenai teknik sipil khususnya perencanaan jalan rel dia tidak ngerti itu gaya sentrifugal itu ada di pelajaran dasar mekanika itu fisika mungkin sudah lupa saya kira gitu terima kasih selamat pagi baik terima kasih Pak Peter selanjutnya ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor Kaltara Pak Yunus Luat selamat pagi selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua blunder isu desain LRP saya mohon izin kami dari posok sekali Kalimantan Utara tapi mau berbicara terkait teknis ya bukan berarti mau menguasai tapi saya kira yang namanya blunder itu manusiawi ya tapi tidak boleh terlalu lancar lancang bicara karena itu bukan kewanangan apalagi latar belakang pendidikan yang berbeda mohon maaf ini Ibu Wamen kemudian untuk LRT ini saya kira sudah memenuhi semua unsur kelayakan dan saya kebetulan kami basic fisika itu ada yang namanya sentrikugal ada yang namanya percepatan sentrik vital itu juga menentukan kelengkungan daripada jembatan yang dimaksud dengan rumus yaitu AS atau percepatan sentri vital itu V kuadrat dibagi R atau sudut kemiringan itu harus ada supaya itu tepat dan saya kira tidak salah kita buat isu baru untuk merusak citra dan lain sebagainya saya tidak bermaksud melah siapa-siapa tapi ini biaya sudah besar kenapa baru dibongkar-bongkar sekarang lebih bagus itu untuk bangun daerah kami yang di Kalimantan Utara yang baru saja menjadi provinsi dan memang perlu banyak uang untuk membangun daerah perbatasan di Longampung di Longnawang Kerayan itu batas kita dengan Malaysia bagus dana itu dipakai di sana kalau mau merusak-merusak setelah ini mohon maaf ini ini masukan kami dari pelosok jadi secara teknis saya intinya ini sudah dinilai ada kelayakan dana sebagainya warga masyarakat siapapun tidak usah takut pakai itu kalau memang itu rusak itu adalah keandang Tuhan tapi mudah tidak terjadi karena ini sudah diuji coba terima kasih sukses selalu damai aman siatra untuk kita semua kita bersaudara kita NKRI tercinta kalau saya salah bicara untuk kelompokan saya untuk yang baik supaya kita jangan ada kegaduhan kegaduhan baru terima kasih baik terima kasih Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor Kaltara makanya penelpon kita pada pagi hari ini rata-rata hampir semua berasal dari luar Pulau Jawa yang dilewati LRT mungkin dari penelpon pertama kita dan banyak yang datang dari latar belakang teknik sipil teknik sipil dari warga Bekasi sama Jakarta tidak ada yang nelfon pada hari ini tapi mungkin mereka semua sudah yakin dengan keamanan dari LRT ini gimana suaranya gimana suaranya mungkin keamanan sudah bukan jadi perhatian tapi kemudian penelpon kita pada hari ini semua mencermati mengenai komunikasi publik yang tidak berjalan dengan maksimal ada sejumlah pertanyaan kenapa kemudian itu disampaikan oleh Wakil Menteri apakah Wakil Menteri ini memiliki keahlian begitu ya pengetahuan yang cukup begitu mengenai konstruksi hal-hal semacam ini yang mungkin menjadi pencermatan dari penelpon kita pada pagi hari ini bukan mengenai keamanan LRT semuanya yakin LRT ini pasti baik-baik saja bagaimana Mbak Ania mungkin ya kalau boleh merangkum dari sejak tadi ada dialog juga dengan Agus Pambagio artinya kalau melihat memang tidak mudah membangun transportasi masalah seperti LRT di tengah ibu kota yang sudah cukup padat apalagi desain dipermasalkan terletak di lokasi perkantoran begitu ya tapi kita tidak mau berdebat soal teknis begitu ya sehingga perdebatan soal desain yang layak seperti terbentur masalah ruang dan juga biaya dan lain sebagainya tidak lupa yang harus diutamakan sebenarnya disini adalah faktor keselamatan desain yang optimal itu tentunya akan mengutamakan keselamatan dikatakan belum sempurna gitu karena dikatakan baru pertama kali dibangun di Indonesia dan lain sebagainya saya tidak yakin betul apakah itu komunikasi yang tepat untuk disampaikan tapi ruang koreksi itu memang harus ada karena memang sekarang sedang dalam tahap uji coba koreksi juga terhadap komunikasinya gitu yang dilakukan oleh Sang Wamen yang banyak disoroti juga oleh para penelpon apakah ini yang dikhawatirkan apakah kemudian kritikannya dalam tanda kutip ini disampaikan sesuai dengan latar belakangnya apakah sudah berbicara sesuai dengan bidang penguasaannya kurang lebih seperti itu memang yang kemudian diharapkan dari salah satu penelpon adalah bagaimana kemudian karena ini namanya kebijakan publik LRT ini kan nanti penggunaannya tentunya bermanfaat sekali untuk terutama warga Jabodebek begitu yang akan memanfaatkan memang yang harus dipastikan adalah bagaimana ketika kebijakan publik itu sudah direncanakan dicanangkan harus matang dan kemudian juga yang pasti harus bisa dinikmati oleh masyarakatnya jadi kenyamanan keselamatan dan lain sebagainya kita belum bicara keterjangkauan tadi kan catatan dari Mas Apam juga mengatakan sebenarnya yang menjadi sasaran pengguna LRT ini adalah warga menengah ke atas terutama yang tinggal di luar DKI Jakarta yang kita ketahui juga bekerja di DKI Jakarta misalnya di wilayah Bogor Bekasi dan lain sebagainya kemudian bahkan dikatakan bahwa dalam pengembangan TODnya sebenarnya yang diprioritaskan nanti itu adalah pembangunan gedung parkir dan lain sebagainya jadi memang sasarannya itu adalah menengah ke atas sehingga memang tadi disarankan juga tolong berhati-hati jangan terlalu dipaksakan memastikan bahwa faktor kenyamanan dan keselamatan ini yang paling utama karena kita bicara soal transportasi publik masal gitu ya lagi-lagi dan iya lagi-lagi juga soal biaya ini kan memakan biaya yang begitu besar jangan sampai menjadi sia-sia memastikan ada sebenarnya dalam ruang komunikasi publiknya yang harus segera dikoreksi ke depannya bagaimana meyakinkan walaupun saya yakin sebenarnya tadi ya kalau paling tidak dari para penelpon mengatakan bahwa semuanya yakin tidak ada yang salah dengan desain yang dimaksud tapi jangan-jangan memang pernyataan itu juga di luar konteks gitu ya kita tidak terlalu paham tadi dikaitkan juga dengan tahun politik misalnya ya baik oke Mbak Kania kita jeda dulu kembali bersama kami di editorial media Indonesia Mbak Kania di luar mengenai kritikan komunikasi publik yang tidak berjalan dengan maksimal apa yang disampaikan oleh wakil menteri BMN adanya LRT ini sebetulnya merupakan kebanggaan buat kita karena memang informasinya dan Pak Joko yang mengatakan ini semua dari Indonesia ini pertamanya Indonesia membuat LRT dan MRT begitu ya semuanya buatan dalam negeri perusahaan-perusahaan dalam negeri yang terlibat dalam pembangunan proyek yang rumit secara teknis secara finansial memakan biaya yang tidak kecil sudah direncanakan sebenarnya sejak tahun 2015 jadi memang molernya sudah agak lama sudah agak panjang sehingga akhirnya memang ditunggu-tunggu sekali begitu oleh masyarakat penggunanya dikatakan akan segera bisa dinikmati bahkan gitu kalau memang tidak ada aral melintang di akhir bulan Agustus ini tanggal 26 Agustus bahkan tanggalnya sebenarnya juga sudah disampaikan gitu ya tapi mengingat bahwa ada penggunaan teknologi tinggi tadi disebutkan ada penggunaan AI kemudian juga tanpa masinis begitu ya tentunya menuntut ya super canggih seperti itu ya tentunya menuntut agar pengoperasiannya yang paling utama buat saya sebagai nanti pengguna ya calon pengguna kamu juga calon pengguna ya kan aman dan nyaman ya kan sebagai moda transportasi masal alternatif apalagi memang sebenarnya kebutuhannya ada gitu kan kebutuhannya ada tidak hanya untuk apa namanya mengurangi kemacetan di buku kota tapi juga ada soal polusi udara gitu ya yang beri catatan tambahan gitu ya jangan-jangan ini juga bisa membantu ke depannya gitu tapi makanya kalau saya sendiri kayaknya lebih aman dan nyaman kalau ada masinisnya deh karena ya dalam masa tenggang waktu tertentu gitu kali ya betul ini kan juga disampaikan oleh Mas Apam ya tadi ya karena mungkin sebaiknya memang ada ini kita mengutip ya kita lagi-lagi mengutip kita mengutip dari Mas Apam tadi kita mengutip pakar memang mungkin untuk masa awal memang lebih baik ada masinis bukan-bukankah begitu bukan-bukankah itu lebih memberikan keyakinan ya buat pengguna yang nanti kalau mau naik apalagi dengan apa kita mau perhatikan ada masinis atau tidak itu saya juga kurang yakin sebenarnya gerbongnya cukup panjang tapi yang pasti sih ya itu dalam pengoperasiannya aman nyaman dan waktu sebenarnya bukan menjadi ukuran sih waktu tidak menjadi ukuran yang penting jangan sampai ribut-ribut lagi jangan sampai menimbulkan kegaduhan tambahan yang akhirnya membuat proyek yang sebenarnya sungguh dibanggakan ini begitu ya karena dalam pembuatan yang melibatkan perusahaan dalam negeri bahkan insinyurnya juga adalah insinyur dari Indonesia gitu pelaksanaannya ini sampai dengan nanti pengoperasiannya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya jadi tolong kalau pun ada masalah gitu apakah itu tidak sebaiknya diselesaikan di belakang layar saja sehingga komunikasi ini memang yang paling utama harus diperbaiki gitu karena sudah kadung begitu ya apakah itu blunder atau tidak tapi itu memang harus diperbaiki juga bagaimana meyakinkan bahwa nanti ketika pengoperasian ini semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik aman dan nyaman gitu ya karena ini transportasi publik masal begitu kan itu kan salah satu spesifikasi dan apakah itu teman-teman ya Mbak akhirnya mungkin penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang mungkin polisinya akan turun begitu ya tapi ya itu tadi syaratnya orang mau beralih menggunakan transportasi publik kalau misalnya on time ada nyaman aman dan memang itu betul-betul bisa bisa menjamin bisa memberikan yang berbeda begitu dibandingkan dengan kondisi bisa dinikmati nah dikatakujinya salah seorang penolpan kan mengatakan seperti yang namanya kebijakan publik itu pada akhirnya harus bisa dinikmati oleh masyarakatnya jadi jangan kemudian proyek yang sungguh membanggakan ini karena adanya blunder di akhir atau dalam tanda kutip blunder atau tidak apalagi ini soal komunikasi akhirnya membuat nanti dalam pengoperasiannya menjadi agak sedikit diragukan jadi memang harus ada perbaikan ke depan bagaimana memastikan bahwa pun kalau misalnya memang ada masalah itu segera diatasi di belakang layar ini sekarang gimana caranya untuk meyakinkan masyarakat ya Mbak untuk nanti kan tanggal 26 Agustus kan udah gak kamu sendiri berminat nanti ya berminat tapi mungkin nunggu dulu kalau saya nunggu dulu tanggal 26 nanti pengen melihat dulu ini kira-kira aman atau enggak masih ada ketidak yakinan ini menjadi persoalan bagaimana kemudian akhirnya kita semua betul-betul bisa teryakinkan Pak Joko kan sampai mengajak selebgram influencer artis untuk menumpangi untuk mencoba sendiri mengenai alat itu apakah memang cara-cara seperti inilah yang paling tidak efektif begitu ya harus bisa dicari caranya sih harus bisa dicari caranya gitu dan memang kan sekarang masih ada waktu sebenarnya untuk memperbaiki tadi catatan dari Pak Faisal Basri yang mengatakan ini soal project management gitu ya standarnya itu harus baik gitu kan pun kalau misalnya ada koreksi itu wajar-wajar saja lagi-lagi ya tadi kan Pak Jokowi mengatakan ini pertama kalinya dan lain sebagainya sebenarnya kalau pun ada koreksi wajar-wajar saja tapi jangan koreksi yang major gitu lah kurang lebih seperti itu pun kalau misalnya ada blunder dalam komunikasi ya tolong segera diperbaiki begitu ya apakah ada masalah atau tidak apakah kemudian ini terkait dengan spesifikasi teknis atau tidak catatan dari Mas Apam di awal tadi justru malah lebih mengkhawatirkan soal penggunaan software gitu ya karena lagi-lagi ini akan menggunakan teknologi tinggi gitu saya yakin pakar-pakar ini yang seharusnya lebih paham dari kita bisa segera mengurai masalahnya dan memastikan bahwa nanti dalam pengoperasiannya berjalan dengan lancar saya yakin betul seperti itu tapi memang yang paling utama adalah bagaimana menjaga komunikasi publik yang lebih baik ke depannya agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu sebenarnya gitu ya karena dari masyarakat pengguna tentunya berharap bisa segera menggunakan gitu ya karena kan sehari-hari kita disuguhkan gitu ya dengan ya kan gitu loh ini kapan gitu kan karena ini sudah molor cukup lama sebenarnya sejak 2015 kan mungkin dengan langit yang berwarna abu-abu membuat orang semakin pengen begitu ya naik transportasi publik ini supaya kemudian lagi-lagi larinya ke soal polisi udara lagi-lagi ke polisi udara begitu karena semua perhatiannya ke sana baik makannya terima kasih telah hadir pada pagi hari selamat pagi makannya selamat pagi terima kasih para elit politik para elit politik pemerintah seharusnya sadar komunikasi adalah kunci tercapainya tujuan kebijakan agar perencanaan dan eksekusi kebijakan berjalan optimal isu saldisan LRT harus segera diselesaikan pemerintah karena tak elok sesama pembantu presiden berbantahan di ruang publik terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia selamat pagi Terima kasih Metro TV